Sampai jumpa lagi sahabat di channel Mager Project Kali ini sahabat akan kami bagikan Video bagaimana cara Menjual barang secara COD Dengan tanpa aplikasi Shopee Pertama-tama kita buka Playstore Kita ketikan Aplikasi kirimin aja Kirimin aja Kirim paket bisa COD pencarian harian Setelah kita download Kemudian kita install Dan kita buka Nah kirimin aja ini apa sobat Ini adalah Aplikasi Android Yang bisa melayani kita Sebagai penjual Untuk menjual barang secara COD Maksudnya Yang membeli Bisa membayar kepada jasa ekspedisinya Jadi kita Lebih mudah dan Pembeli pun lebih percaya Dengan jualan kita Karena Membayarnya dengan cara COD Pertama-tama kita pasti harus Login dulu ya Kita akan Disuruh untuk Mendaftar Mendaftar biasanya yang perlu kita siapkan adalah Nama, email, dan Foto KTP untuk verifikasi Nama, email, nomor HP, dan Foto KTP untuk verifikasi Ini kebetulan sudah Kita daftarkan Sudah Mendapatkan Verifikasi Untuk Menjadi Anggota Kirimin Aja Cara Kirim Barang secara COD Caranya Yaitu Pertama Kita harus Upgrade dulu Dengan cara Upload Foto KTP Masukkan KTP Nama lengkap Nomor Telepon Jika sudah Silahkan Dipilih next Untuk melanjutkan Ini tombol Next Tombol ini ya Kemudian Isi Data bank Data bank Pilih bank Ini Kemudian Nomor rekening Kita isi Kemudian Kantor cabangnya Setelah diisi lengkap Diklik Next Setelah Selesai prosesnya Kita akan mendapatkan OTP Nah Proses pengiriman OTP ini Berdasarkan Pengalaman admin Cukup Lama ya Jadi kita harus Melakukan proses Verifikasi ini Pada jam-jam Jam-jam kerja Mulai jam 8 Ke atas Jam 8 pagi Ke atas Nah setelah Dikirimi OTP Biasanya Lewat WA Akan kita Masukkan ke Kolom-kolom Ini Kolom-kolom OTP Biasanya 4 nomor 1,2,3,4 Ini Kemudian Setelah terisi Nomornya Kita klik Next Setelah Kita masukkan OTP Kita tunggu Sampai 3x24 jam Untuk verifikasi Akun Baru kemudian Kita Pilih Menu Untuk Mengirim Barang Misalnya Kita punya Barang Yang akan Dijual Metakanlah HP ya Kalau kita Sudah Sepakat Dengan Pembelinya Dengan Harganya Kita bisa Mengirimkan Lewat Ekspedisi Yang kita Mau Satu Misal HP kita Kita jual Kepada Orang Yang namanya Adi Kita Masukkan Alamatnya Dan Alamat Lengkapnya Dan Kita klik Layanan COD Kemudian Kita isi Informasi Barang Setelah Lengkap Barang Tersebut Kita akan Diberikan Pilihan Untuk Memilih Jasa Ekspedisi Yang Berada Di sekitar Kita Yang bisa Menjangkau Kita Ada JNT Ada CNE Ada Si cepat Intinya Layanan Kirimin Aja Ini Dia yang Memerintahkan Untuk Layanan Jasa Ekspedisi Untuk Mengambil Atau Mendapatkan Nomor Pelacakan Setelah kita Pilih Dan kita Klik Kita Pilih Jadwal Pickup Atau Jadwal Pengambilan Barang Yang sesuai Dengan Referensi Anda Jika Sudah Lanjutkan Klik Dengan Menekan Tombol Bayar Untuk Pengiriman COD Tidak ada Ongkos Kirim Yang Ditagihkan Pastikan Paket Sudah Siap Ambil Oleh Kurir Kurir Tersedia Setelah Itu Kita Bisa Melihat Tracking Paketan Kita Dengan Cara Pilih Paket Dan Apa Yang Anda Inginkan Kamu Dapat Pilih Detail Paket Pada Tracking Yang Dipilih Kemudian Kamu Dapat Menyimpan Resi Atau Membagikan Resi Ini Kepada Benerima Jadi Layanan Kirimin Aja Ini Cukup Mantap Ya Kawan Kawan Dan Sobat Youtube Semua Kita Tidak Harus Menjadi Anggutanya Sellernya Sopi Untuk Menjual Barang Kita Secara COD Nanti Setelah Barang Diterima Oleh Pembeli Dan Dana Disampaikan Oleh Kurir Nanti Akan Di Input Lewat Kirimin Aja Dan Di Transfer Ke Rekening Yang Sudah Dikirim Ada Didaftarkan Di Aplikasi Ini Setelah Itu Setelah Uang Masuk Bisa Kita Withdraw Atau Kita Tarik Demikian Saudara Youtube Untuk Cara Menjual Barang Dengan COD Tanpa Harus Menjadi Sellernya Sopi Jika Like Silahkan Suka Silahkan Like Dan Dan Jangan Lupa Subscribe Dan Share Ke Teman Teman Saudara Youtube Semua Suka 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 Suka